Hai Assalamualaikum semuanya pada kesempatan kali ini disini saya memiliki SMPs yang sama yakni SMPs Flatpak LTEK flatpak 2500watt dengan tegangan output mulai dari 20V DC ketika sudah dimodifikasi hingga 60V DC maksimum untuk tegangan standar bawaannya adalah mulai dari 40V hingga 55V DC ini adalah SMPs kalau tidak salah tahun keluaran adalah tahun 2005 tentunya SMPs ini ditujukan pada sebuah tower atau BTS menara BTS base train saver system atau menara komunikasi yang berfungsi untuk mencharger sebuah baterai ataupun aki untuk membackup tower BTS tersebut maka diperlukan semacam switching untuk mencharger baterai dikarenakan dia memiliki sebuah baterai sebagai backup ketika mati listrik untuk melakukan komunikasi untuk bentukannya BTS pada tahun keluaran tahun 2005 ini yang cukup besar dengan hanya daya 2500watt dibandingkan dengan SMPs tahun-tahun sekarang atau diatas 2005 dimana SMPs tersebut sangat kecil sekali dan sangat compact disini memiliki beberapa blok mulai dari AC line input disini terdapat kapasitor induktor induktor kapasitor induktor AC fuse dual AC fuse sebagai proteksi input relay relay metal oxide varistor sebagai pengaman tambahan ketika terjadi sambaran petir otomatis metal oxide varistor ini akan short dan akan memutuskan fused relay sebagai soft starter atau soft start untuk mengisi kapasitor DC jika dilangsungkan menuju arah kapasitor otomatis AC inrush currentnya akan semakin besar maka diperlukan semacam soft starter atau soft start untuk mengurangi atau memberikan jeda waktu untuk mengisi kapasitor induktor tersebut hingga penuh ketegangan 400 volt DC disini ada blok AC filter lalu masuk arah diode bridge untuk menyarakan menjadi 400 maksud saya lalu 300 volt DC lalu menuju arah PFC for vector correction disini ada induktor PFC dan disini semacam induktor DC outputnya menuju arah kapasitor terdapat sebuah resistor shine jika dilihat di sini resistor dengan masing-masing senilai 0,3 Ohm atau 300 mili Ohm di paralel 2 yang berarti nilainya menjadi 2 ini yakni 150 mili Ohm di sini di sini diode diode lc resonant kapasitor DC filter resistor kapasitor Y2 sebagai safety dan hanya seperti itu pada tampilan atasnya untuk PWM dia menggunakan uc2875n yakni pas shift-resonant tentunya dengan isolasi gate driving di drive oleh semacam MOSFET package TC4421 TC4424 lalu menuju arah gate driving disinilah auxiliary untuk mengeluarkan tegangan supaya untuk menyuplai IC PWM beserta feedback yakni operasional amplifier terdapat resistor shine sebagai pengukur arus DC output disini terdapat semacam pengukuran arus atau sensor arus mungkin untuk mode constant current di sini kapasitor resonant di sini kapasitor resonant pada bagian belakang terdapat semacam current bar meter untuk menunjukkan arus output untuk bobotnya kurang lebih hampir 3 kg untuk sebuah switching dengan berat dengan daya 3000an pada bagian belakang disini terdapat IC PWM PFC ML4821 CS terdapat beberapa optocoppler terdapat beberapa operasional amplifier terdapat transformator utama EE55 terdapat beberapa IC yakni operasional amplifier sebagai penguat atau mungkin sebagai sensing current pada DC output atau untuk mengatur frekuensi switching untuk blok utama terdapat pada IC operasional amplifier yang berfungsi untuk mengatur frekuensi switching sensor arus penguat sensor arus under voltage input AC input dan over voltage AC input dan DC output untuk proteksi disini saya akan menyalakan dan mencoba menyalakan mungkin kalian jika kalian memiliki sebuah SMPs ini yang tidak kalian gunakan kalian bisa memanfaatkan beberapa komponen atau bahkan semua komponen ketika SMPs memiliki SMPs rusak seperti halnya kapasitor AC input induktor emifilter maksud saya kita realize sebagai membuat semacam soft starter induktor ataupun core kalian bisa gunakan sebagai DC-DC inverter hatching bisa kalian gunakan ketika membuat project SMPs atau mungkin DC-DC converter DC kapasitor untuk memfilter rangkaian yang kalian buat disini adalah semacam induktor dengan kode peki membuat DC-DC inverter atau bahkan joltife atau mungkin lain yang lainnya di sini saya akan menyalakannya seperti hal biasanya di sini saya akan membahas mengenai atau menunjukkan skemetik utamanya untuk skemetik utamanya kurang lebih seperti ini di sini adalah pada area AC input 95 hingga 275 volt AC masuk terhadap semacam emifilter terdiri dari kapasitor dan juga induktor emi lalu masuk menuju arah beberapa komponen yang yakni kapasitor resistor sebagai discharge 1M masuk ke arah dual fuse lalu masuk terhadap diode bridge untuk disalahkan setelah diode bridge masuk terhadap semacam induktor PFC lalu dari induktor PFC tersebut terdapat MOSFET yang menuju arah referensi ground 20N50 basicnya adalah skemetik dari semacam boost converter terdapat diode ultrafas sebagai penyarah HF A15 PB60 setelah itu masuk terhadap induktor sebagai DC filter dan juga kapasitor untuk menyetabilkan tegangan yakni senilai 400 volt DC untuk menurunkan nilai power factor atau menaikkan nilai power factor hingga ke angka 1 IC PWM utama ML4821 dan beberapa komponen lainnya seperti halnya opto coupler operasional amplifier dan lain-lainnya seperti resistor transistor kapasitor diode diode zener serta mosfet oke disini IC PWM utamanya dan juga auxiliary dengan kode IC UCC2804 sebagai pembangkit frekuensi PWM pada tegangan auxiliary yakni senilai 15 volt DC dan juga 12 volt DC output DC 400 masuk terhadap MOSFET 20N50 dan terdapat beberapa induktor kapasitor kapasitor 15UF MKP 63V DC lalu menuju arah DC output dari DC output tersebut ditarik terhadap sensor arus dengan kode R01 menuju arah operasional amplifier dan juga DC output ditarik menuju arah operasional amplifier sebagai pembanding tegangan dan juga untuk meregulasi tegangan output disini adalah area gate driving gate drive transformer dari IC mic 4424 menuju arah transformer GDT dari GDT tersebut masuk terhadap masing-masing sinyal MOSFET dikarenakan disini pas shifter maka diperlukan 4 buah transformator berbeda dengan SMPS konvensional yang menggunakan IC PWM SG3525 sebagai pembangkit frekuensinya dikarenakan ia terdapat dua keadaan high dan low MOSFET 1 high MOSFET 3 high dan low yang saling bolak-balik IC utama UC2875N dengan variability cycle mulai dari 0 hingga 100% dikarenakan delay set output A, output B, output C, output D, RAM, soft start, frekuensi setting, current sensing, error amplifier positif, error amplifier negatif, error amplifier output, slope compensation, voltage referensi, dan lainnya disini adalah pada area blok opem yang untuk mengatur tegangan output arus output, AC input dan juga relay sebagai soft starter soft start dan juga untuk mengatur tegangan output tegangan output oke disini adalah IC PWM utama dari auxiliary dengan kode UCC280X atau 04 port number 00, 01, 02, 03, 04, dan 05 simple application diagram sebagai boost converter keluaran dari Texas Instrument sama halnya seperti UC38 intinya untuk memberikan frekuensi switching beserta tegangan feedback beserta current sensing aplikasi SMB switch mode power supply DC DC converter all modul otomotif power supply battery operated power supply deskripsinya UCC280X family of high speed low power integrated circuit content of all of the power control and drive component require for offline and DC DC fixed frekuensi current mode switching mode power supply with minimal power cone UCC2804 adalah keluarga dari high speed dengan low power integrated circuit dengan daya yang cukup rendah untuk mengendalikan atau mengontrol komponen seperti halnya power supply offline atau DC DC converter untuk regulasi arus atau untuk regulasi tegangan dengan komponen yang dibutuhkan seminimal mungkin ini ini adalah PWM utamanya yakni UCC28 UCC2875N 0-100% WD cycle control programmable output turn off delay compatible with voltage or current mode topology practical operation at switching frekuensi at 1MHz 4 4 buah totem pole totem pole dengan arus 2A 10MHz error amplifier under voltage low output start up current 150 ampere output active low during under voltage lock out soft start control block diagram seperti ini pin out nya dan data dari IC tersebut untuk lebih lanjut kalian bisa download di google mengenai data set IC ini ini adalah IC PWM warfactor ML4821 kode dari IC tersebut block diagram seperti ini terdapat dua jenis kaki yakni dip dan juga soik masing-masing pin out nya fungsi dan tujuan kaki output IC tersebut parameter pengukuran penjelasan lebih lanjut mengenai oscilator referensi skemetik nya sama seperti basic power factor lainnya untuk mencopot komponen dari SMPs ini kalian bisa atau kalian membutuhkan solder dengan daya yang cukup tinggi untuk mencopot solderannya dikarenakan pada beberapa SMPs bawaan pabrik memiliki solderan atau timah yang dengan titik didih atau titik leleh timah tersebut cukup tinggi maka kalian perlu membutuhkan sebuah solder dengan daya atau watt yang cukup tinggi untuk mencopot masing-masing dari SMPs yang kalian punya mengenai SMPs ini proteksi full terdapat pada area operational amplifier jika kalian mencopot modul ini maka otomatis SMPs tidak akan berjalan dikarenakan tidak terdapat frekuensi output menuju menuju IC ppm disini saya icon menyalakan berdengung dikarenakan frekuensi switchingnya terlalu rendah atau tegangan output atau tegangan output saya modifikasi hingga tegangan terendah ketika saya sortkan terjadi bunyi dengung pada area transformator utama cukup panas cukup panas sekali jadi kalian bisa memodifikasinya melalui modul ini atau modul kontrol PWM yakni yang terdiri dari beberapa opem atau operational amplifier oke mungkin seperti itu saja mengenai pembahasan SMPs ini kurang lebih seperti itu terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih